Memperingati hari anti-hukuman mati sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengadakan diskusi publik di gedung Komnas HAM di Jalan Latuhar-Hari Jakarta pada Rabu sore. Komisioner Komnas HAM Roy Shatul Aswidah mengatakan, Komnas HAM saat ini masih berada di posisi menolak hukuman mati diterapkan di Indonesia. Menurutnya, hukuman mati secara bertahap harus dikurangi lingkupnya karena bertentangan dengan hak untuk hidup. Roy Shatul menambahkan, di dalam pasal 6 tentang Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik diatur hak hidup atau ICCPR, dengan ketentuan yang sedikit agak berbeda dengan ketentuan lain. Roy Shatul menambahkan, hukuman mati hanya boleh diberlakukan kepada individu yang telah melakukan kejahatan yang benar-benar serius dan hukuman mati tidak boleh diterapkan pada pelaku kejahatan ekonomi dan makar. Dari hukuman mati, dalam posisi ini Komnas HAM berada pada posisi menolak hukuman mati. Komnas HAM rekomendasikan, agar Indonesia bisa segera menghapus hukuman mati, caranya dengan membatasi fonis hukuman mati itu sendiri. Dari Jakarta, Aziz Zul Hakim melaporkan.